Shalom Bapak Ibu, kita sekali lagi akan membahas tentang teologi sistematik. Kita sudah membahas tentang siapakah Allah, karakternya, dan apa itu Allah Tritunggal, siapa itu, dan siapa manusia, jadi sifat-sifat manusia. Sekarang kita akan lanjut kepada teologi dunia roh. Sebenarnya hal-hal yang tidak bisa dilihat tetapi aktif dalam kehidupan sehari-hari dan kita lihat banyak hal di dalam firman Tuhan mengenai roh-roh jahat, melihat dan bagaimana ada interaksi, ada hubungan antara materi dan rohani. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak kami, kami bersyukur karena ada kesempatan lagi untuk bicara tentang teologi sistematik. Tolong memberkati kami dalam pembahasan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebagai pendahuluan, kewasa dan kedaulatan Allah, Allah memberikan penguasa di dunia roh dan di dunia material, memerintah. Nah, contohnya kerajaan temporal dan material, sementara dan materi, Nebuchadnezzar di dalam Habakkuk 1 ayat 6, Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kastim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melentasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi, Allah membangkitkan kerajaan duniawi. Ada kedaulatan, ada kuasa di dalam pangan Tuhan berkaitan Nebuchadnezzar. Koresh, dalam Yesaya pasal 44 ayat 28, Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang ke Yerusalem, baiklah ia dibangun dan tentang baik suci, baiklah diletakkan dasarnya. Allah mendirikan kepemimpinan Koresh, dalam kehendaknya sendiri, kehendaknya Tuhan sendiri. Allah membiarkan pemimpin-pemimpin duniawi untuk memerintah di atas umatnya. Perumpamaan juga tentang penggarap-penggarap kebung anggur dalam Matius pasal 21, 33-41, penggarap diberikan kuasa sementara. Penggarap diberikan kuasa sementara. Jadi contohnya mengenai bagaimana Allah membiarkan penguasa di dunia roh dan di dunia material memerintah. Kita lanjut dalam kerajaan spiritual. Setan yang adalah iblis, adalah naga yang berkuasa di dalam firman Tuhan, tetapi tidak sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Tetapi di dalam Matius pasal 4, ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan keparannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata keparannya, Semua itu akan ku berikan keparamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi, sepertinya ada kepemimpinan setan di atas bangsa-bangsa. Ini kuasa yang diberikan, dibiarkan oleh Tuhan kepada iblis. Efesos pasal 2, ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita lihat dalam dunia roh-roh jahat. Efesos pasal 6, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua penguasa dibawah kedaulatan Allah. Ini harus diakui. Semua penguasa dibawah kedaulatan Allah. Nah, kita lihat sifat spiritual dalam penciptaan. Seperti yang kita diskusi dulu dalam cerama kepribadian Allah, ada sifat-sifat Allah yang jelas. Kepribadian, keberadaan, dan esensi. Tetapi ada cukup banyak tentang Allah yang tidak bisa dilihat. Ini bisa dibaca dalam Roma pasal 1, Yohanes 1, Colossae 1, 1 Timotius 1, dan Ibrani 11. Yohanes pasal 4, ayat 24. Allah itu, dan itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 1 Timotius pasal 6, ayat 15-16. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan, maaf, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tidak heran jika Allah boleh dijelaskan dalam dunia roh dan tak bisa dilihat, maka ada unsur-unsur dalam penciptaan yang memiliki sifat sama dengan roh dalam dunia spiritual atau dunia roh ini. Nah, kita bisa melihat ini berkaitan dengan malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat dalam kolose pasal 2, ayat 18, dijelaskan, Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 1 Petrus pasal 1, ayat 12, Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, ini malaikat, Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh kudus, yang diutus dari surga, menyampaikan berita injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ini menarik. Malaikat ingin mengetahui apa rasanya diselamatkan. Karena mereka tidak pernah mengalami itu. Malaikat yang jatuh, kita lihat itu. Malaikat yang jatuh tidak bisa diselamatkan. Mereka sebagian dunia dengan iblis. 2 Petrus pasal 2, ayat 11, Padahal malaikat sendiri sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujan, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka dihadapan Allah. Jadi, dan kita lihat, ini, jadi, malaikat cukup seriusnya ada, ya. Dan ada cukup banyak, ada cukup banyak malaikat di dunia ini dan di alam semesta yang diciptakan Tuhan. Lukas pasal 2, ayat 13, Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Dan mereka memuji Allah di atas langit kepada gembala-gembala pada waktu mereka diberikan berita bahwa anak juru selamat dilahirkan di Bethlehem. Ibrani pasal 12, ayat 22, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem Surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan itu luar biasa dalam wahyu pasal 5, ayat 11, Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi, berarti tidak bisa terhitung karena jumlahnya sangat besar. Nah, ada fungsi-fungsi yang khusus dalam rencana Allah untuk malaikat itu. Mereka harus menyembah Allah. Itu di dalam Yesaya pasal 6, ada serafim yang mengelingi tahta Allah dan menyembah dia. Kudus, kudus, kudus. Ini selalu terjadi. Tidak berhenti mereka menyembah Tuhan. Mereka melayani Allah. Masmur pasal 103, ayat 20. Pujilah Tuhan, Hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya. Terus, mereka menafsirkan firman Allah dan kehendak Allah. Itu Daniel pasal 10. Ada malaikat yang datang kepada Daniel menafsirkan nubuatan, menafsirkan penglihatan dan kehendak Allah untuk Daniel untuk masa depan. Dan ada tugas dalam sejarah keselamatan. Kisah para Rasul pasal 7, ayat 30, dan 35, ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah keparannya seorang malaikat di padanggurung Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi, ada tugas untuk dalam sejarah keselamatan berkaitan dengan Musa dan panggilannya. Mereka juga menjaga manusia. Ada menjaga anak-anak dan Lazarus. Jadi, Matius pasal 18, ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ini kata-kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Saya tidak paham ayat ini secara lengkap. Tetapi, sepertinya jelas bahwa anak-anak yang dimiliki Tuhan, mereka ada malaikat yang langsung memandang wajah Bapak di surga. Mungkin sebagai pewakil anak itu. Mungkin sebagai penjaga anak itu. Dan seterusnya. Lukas pasal 16, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, itu Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi, Lazarus yang dibawa ke surga orang kaya itu tidak. Saya punya mentor, tetapi ini teman dari keluarga kami. Dulu, seorang misionaris yang dikirim ke tempat Timur Tengah dalam lembaga misi CMA, Ed Jakober. Dan dia mengemudi mobilnya. Ada trok. Dan di Padanggurung tidak ada tempat mobil. Tidak ada tempat beristirahat. Tidak ada hal di sekeliling dia sama sekali. Dan ada masalah dengan ban. Dan sebenarnya bukan dengan ban saja. Tetapi dengan alat yang berhubungan dengan ban-ban itu. Axel. Dalam bahasa Inggris, Axelnya yang rusak. Jadi, dia tidak bisa terus. Dia tidak bisa pergi. Karena itu Axelnya dihancurkan. Tiba-tiba, ada orang yang dari belakang yang muncul. Dia agak takut, Pak Ed Jakober. Dia agak takut karena dia tidak kenal orang ini. Dan orang ini langsung mau memperbaiki mobil itu, trok itu. Dia angkat trok itu, memperbaiki Axelnya. Pada waktu Ed Jakober mau kasih, terima kasih kepada orang itu, dihilang. Dihilang, Pak Ibu. Ini cerita yang saya dengar dari mulut Ed Jakober sendiri. Dan dia tidak ada orang yang, bukan orang yang seperti fantasi, seperti bikin cerita yang fiksi atau luar biasa. Dia hanya bercerita apa yang terjadi. Jadi, seperti ini itu malaikat yang membantu Bapak Ed Jakober. Dan ada cerita dari misioneris, seorang misioneris dari Afrika, yang mana dia di di satu desa yang pendalaman dan tiba-tiba diserangi oleh beberapa orang suku di situ, kepala-kepala suku. Mereka mau menyerangi misioneris, mereka mau membunuh dia. Tetapi mereka tidak. Mereka tidak membunuh dia. Dan orang misioneris itu bingung sekali, kenapa mereka tidak membunuh saya. Karena mereka ada, tidak ada orang dengan saya. Nanti, setelah beberapa tahun kemudian, setelah orang-orang itu yang menyerangi rumah misioneris itu, setelah mereka bertobat, dia bertanya kepada mereka, kenapa Bapak tidak, Bapak-Bapak tidak menyerangi saya, tidak membunuh saya. Mereka bilang, oh, Bapak, Bapak tidak tahu. Karena kami lihat dan di atas rumah Bapak ada tiga belas Malaikat. Dan mereka tidak tahu kata Malaikat, tetapi tiga belas orang yang bercaya, yang berdiri di atas rumah Bapak, dan semua pegang pedang. Dan kami takut dan tahu kalau kami menyerangi rumah Bapak, kami pasti akan dibunuh. Dan ilang yuk luar biasa Bapak-Ibu. Orang misioneris itu, bercerita, dia pulang ke Amerika untuk cuti. Dan dia bercerita di salah satu gereja, jemaat yang di situ, tentang apa yang terjadi. Dan ada perempuan, ada ibu, yang setelah ibadah itu selesai, maju ke depan, dan mau bertanya kepada orang misioneris itu, tanggal berapa itu Bapak itu terjadi? Dan dia bilang tanggal tersebut, tanggal ini. Dan ibu itu bilang, pada waktu itu, persis tanggal itu, kami ada rapat, ibadah doa, dan kami tiga belas orang, mendoakan pelayanan Bapak dan keamanan. Luar biasa, tiga belas orang berdoa, ada tiga belas malaikat yang menjaga. Jadi, Bapak-Ibu, ada hubungan, tetapi yang jelas, ada hubungan antara doa dan, dan, dan malaikat. Saya tidak mengerti itu. Tapi yang jelas, malaikat menjaga, hamba Tuhan menjaga manusia. Nah, ada beberapa gelar, di dalam firman Tuhan, mengenai malaikat, dalam perjanjian lama, mereka disebutkan, pemberita, Masmur 104, ayat 4, angin atau ruah, yang membuat angin, sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala, sebagai pelayanan-pelayanmu. Mereka disebut, Panglima Balan Tentara Tuhan, di Yosua pasal 5, ayat 14. Jawabannya, Bukan, tetapi, Akulah Panglima Balan Tentara Tuhan, sekarang aku datang. Nah, lalu, sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, Apakah yang akan dikatakan Tuhanku, kepada hamba-Mu? Jadi, Melaikat disebut, Panglima Balan Tentara Tuhan, pemberita, Melaikat disebut, Melaikat Tuhan, di dalam kejadian pasal 22, khususnya 11 dan 12, untuk kedua kalinya berserulah, Melaikat Tuhan, dari langit kepada Abraham, 16, katanya, Aku bersumpah, demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi, ini, Melaikat Tuhan yang disamakan dengan Yahweh, dengan Tuhan Yahweh. Jadi, ada kemungkinan besar, Melaikat Tuhan itu, Melaikat di situ, berarti pemberita, messenger, pemberita dari Tuhan, ada kemungkinan besar, ini, 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 prainkarnasi, Yesus, kehadiran Yesus, prainkarnasinya. Jadi, dia, dia di situ, bicara dengan Abraham. Zakaria pasal 12, ayat 8, pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu, akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Melaikat Tuhan, yang mengepalai mereka. Jadi, ada cukup banyak, referensi di dalam perjanjian lama, yang mana, Melaikat Tuhan, mengacu mungkin kepada Tuhan sendiri. Jadi, itu bukan Melaikat, makhluk yang diciptakan, tetapi Melaikat berarti pemberita, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, juga, ada nama pribadi, ada nama Gabriel, dan Mikael, di Daniel, ada nama Kerub, di kejadian pasal 3, orang-orang kudus, di Masmur 8, 9, dan Seraphim, di Yesaya 6, 2-3. Nah, gelar yang ada di dalam perjanjian baru, biasanya itu anggelas, anggelas, atau pemberita. Injil synoptic, itu, Lukas 1, Markus Lukas, Melaikat melayani Tuhan, Yesus. Injil Yohanes, naik dan turun di atas anak manusia, Melaikat, anggelas ini, naik dan turun di atas manusia. Kisah para rasul, membuka pintu penjara, memberikan petunjuk kepada Filipus. Jadi, Melaikat, Melaikat, bercampur, tangan, atau terlibat, dalam pelayanan rasu-rasu. 2 Testunika, pasal 1, ayat 7, Tuhan dinyatakan dari surga, dengan Melaikat-Melaikatnya. 2 Korintus, pasal 11, setan tersamar, seperti Melaikat terang, menipu, dalam, rencan itu. Ibrani, pasal 1, Yesus lebih tinggi, dibandingkan dengan Melaikat. Dan, 1 Petrus, pasal 1, ayat 12, Melaikat-Melaikat tertarik, dengan rencana Allah, dalam sejarah, keselamatan. 76 kali di Wahyu, Melaikat menyembah, dan menyembah Tuhan, dan menghukum. Jadi, sering muncul, kata-kata, atau gelar Melaikat, dalam perjanjian baru. Nah, itu Melaikat, kita lanjut kepada, setan dan roh-roh jahat. Setan memiliki kuasa, lebih berkuasa dari manusia. Setan adalah seorang Melaikat yang jatuh. Kejahatan melawan kebaikan, jadi tidak bisa berkompromi. Tetapi kuasa setan tidak setara dengan kuasa Allah. Sekali lagi, kejahatan melawan kebaikan, jadi tidak bisa berkompromi. Tetapi kuasa setan tidak setara dengan kuasa Allah. karena kita ingat, setan diciptakan Allah sang pencipta. Yohanes, pasal 17, sayat 15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam perjanjian lama, istilah setan berarti melawan atau memusuhi. Dalam Yesaya Pasal 14, ada banyak penasir yang mengatakan bahwa ini setan, tetapi menurut saya itu bukan setan, tetapi menjelaskan kesombongan Nebuchadnezzar. Jadi kita harus lihat konteks Yesaya dan hati-hati dengan langsung pikir ini setan. Kita tahu setan jatuh, itu dijelaskan dalam Wahyu Pasal 12, tetapi dalam ayat ini, ini Nebuchadnezzar yang jatuh oleh karena kesombongan. Nah, kerub diusir dari Eden, mungkin itu lambang untuk Raja Tirus juga bukan setan. Nah, ini pandangan saya sendiri. Saya mau mementingkan konteks yang di dalam firman Tuhan, supaya kita bisa menafsirkan dengan baik. Di dalam perjanjian baru, di dalam Markus Pasal 1, Yesus mengusir roh-roh jahat. Yohanes Pasal 8, Setan adalah bapak segala dusta. Kisah Paralusul Pasal 10, roh-roh jahat menindas orang. Roh-roh jahat menindas orang. Dan 1 Thessalonica Pasal 2 ayat 18, melawan pelayanan misi, sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu, aku Paulus melahan lebih dari sekali, tetapi Iblis telah mencegah kami. Jadi, sepertinya Iblis bisa mencegah pelayanan misi, pelayanan Injil. Itu kenapa doa sangat penting, karena itu perang rohani. Kita ikut dengan doa, dengan rendah hati, dengan bergantung kepada Tuhan, untuk melawan roh-roh jahat itu. Dalam Roma Pasal 16 ayat 20, Allah menang di atas setan. Yaakobus Pasal 4 ayat 7, dan 1 Petrus Pasal 5, kuasanya bisa dilawan. Setan seperti seekor singa yang mau merusakkan orang percaya. Wahyu Pasal 2 ayat 13 dan 9 ayat 20, setan menipu dan menyerang. Itu karakternya untuk berbohong, untuk menipu, menipu. Dan Wahyu Pasal 12, kita bisa baca, teks itu nanti, itu kebatasan, kekuasaan. Iblis diusir dari surga, pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus. Itu waktunya dia jatuh dari surga. Dia diusir oleh karena Yesus menang. Dan tetapi dia ada di dunia ini. Aktif untuk melawan Tuhan, untuk melawan jemaat-jemaat, untuk melawan peluasan Injil, dan pelayanan misi. Nah, kita lanjut. Ini yang terakhir. Kita lihat hubungan antara dunia roh dan dunia material. Di dalam dunia barat, filsafat dan dalam pikiran barat, mereka memisahkan dunia roh dan dunia material. Tetapi di dalam firman Tuhan, tidak seperti itu. Ada hubungan. Kita akan lihat itu. Khususnya di dalam 1 Samuel, Pasal 28, ayat 3 sampai 25. Saya tidak akan membaca teks ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Penafsiran historis, karena ini untuk latar belakang, ini yang mana Saul minta orang sihir itu untuk panggil Samuel dari kuburan, dari kematiannya. Panggil roh Samuel. dan Samuel betul-betul tiba. Ada beberapa tafsiran historis. Yang pertama, Samuel dikembalikan oleh sihir itu. Itu dipikirkan Justin Martyr, Origenes, dan Agustinus. Yang kedua, Samuel atau roh jahat dinyatakan sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini dikotbahkan Yohannes Chrysostom. Jadi, Allah membiarkan Samuel untuk menyatakan diri. Yang ketiga, roh jahat menipu Saul dan memberikan nubuat yang palsu. Itu yang ditangkap oleh Tertulianus, Gregorius dari Nisa, dan Jeromik. Nah, fakta-fakta di dalam cerita ini, ibu sihir itu melihat Samuel. Yang kedua, Samuel ada jubah yang biasa bagi dia. Dia dipegang kena jubah yang biasa bagi dia. Sepertinya, kalau itu bukan Samuel, kenapa ada jubah seperti itu? Yang ketiga, berita yang diberikan Samuel sama dengan beritanya dulu. Jadi, dia tidak menipu Saul. dia mengulangi pesan, mengulangi berita yang dia memberitakan dulu. Yang keempat, tidak ada pernyataan di dalam teks bahwa ada orang yang seperti Samuel. Nah, kesimpulan, ini kesimpulan saya, Saul melarang firman Tuhan dalam ulangan delapan belas. Dia sering tidak mengabdi diri kepada Allah. Tetapi, Allah membiarkan perempuan itu membuat hal yang sesuai dengan tujuannya. Jadi, dia membiarkan Samuel untuk menyatakan diri. Kita lihat itu lagi dengan Musa dan Elia menyatakan diri dengan Yesus. Nah, dalam kasus 1 Samuel pasal 28, Allah membiarkan Samuel menyatakan diri supaya mengulangi pesan kepada Saul bahwa kerajaannya diambil dari dia dan ada orang yang sudah diurapi yang lain itu Raja Daun. Nah, yang terus pemerintahan setan dan roh-roh jahat berhala-berhala disamakan dengan roh-roh jahat. Ada perang yang nyata. Efesos pasal 6 ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa penghulu-penghulu dunia dan yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi kita tahu kemenangan Kristus ada di atas penguasa-penguasa. Ia telah ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya kemenangannya atas mereka. Jadi kemenangan Kristus di atas penguasa-penguasa. Nah apakah orang percaya bisa dipengaruhi oleh kekuasaan roh-roh jahat? Ini pertanyaan yang sering muncul. Penggodaan bisa dalam penggodaan. 1 Thessalonica pasal 3 ayat 5 Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi roh-roh jahat bisa menggoda menggodai orang percaya. Bisa memberikan kuasa kepada setan. Jadi orang percaya bisa memberikan membiarkan setan berkuasa. Ephesus pasal 4 ayat 2 7 Janganlah beri kesempatan kepada iblis dengan kemarahan ke kepahitan. Jadi orang percaya bisa membiarkan setan untuk menggodai untuk ambil posisi yang lebih berkuasa dalam hubungan dalam kehidupan dan seterusnya. Bisa menjadi buddha keunsur keunsur rojahat. Galatia pasal 4 ayat 9 Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambahkan diri lagi keparanya. Juga ada pengaruh dalam gejala-gejala fisik. Kita lihat itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dengan Paulus. Dia mengatakan dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sepertinya masalah fisik bisa dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Nah itu bisa dianggap disiplin dari tangan Allah. Jadi itu Allah mendisiplin kita dari tangan Allah. Jadi bukan Allah tapi Allah disini ya. Alat disiplin dari tangan Allah. Ini dari 1 Korintus pasal 5 dengan orang jahat itu yang diusir dari jemaat supaya dia bisa didisiplin oleh iblis. Dan Allah membiarkan iblis untuk itu. Dan juga menghalangi misi gereja. Roh jahat bisa menghalangi misi gereja. Jadi hal yang terakhir Bapak Ibu pedoman untuk orang percaya melawan kekuasaan roh-roh jahat. Yang pertama memahami pandangan dunia tentang penguasa-penguasa dan kekuasaan Yesus yang tertinggi. Kita harus ingat Yesus jauh lebih bertinggi. jauh lebih tinggi kuasanya. Dia jauh lebih luar biasa. Tidak bisa membandingkan kuasa roh jahat dengan kuasa Yesus. Tidak bisa membandingkan kuasa malaikat dengan kuasa Yesus. Yesus sangat tinggi. Ibrani pasal satu. Yang kedua memahami bagaimana dipengaruhi oleh kuasa roh. Kita harus berhati-hati dengan pikiran yang jahat dengan tindakan yang jahat supaya kita tidak membiarkan roh jahat untuk mempengaruhi kita. Yang ketiga memahami siapakah saya dalam Kristus. Kita ingat saya berdiri di dalam pembenaran yang saya punya di dalam Yesus Kristus. Saya adalah anak Allah oleh karena Yesus menyelamatkan saya. jadi saya sama Bapak Ibu kalau sudah percaya kepada Yesus memahami siapakah saya dalam Yesus dan itu akan menguatkan kepercayaan saya dan kalau roh-roh jahat menuduh saya saya bisa mengingatkan dia saya dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan yang keempat menerima dan menerapkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kita ingat roh kudus diam di dalam orang percaya dan roh kudus akan menguatkan kita untuk melawan hal yang jahat dari roh-roh jahat. Yang kelima menolak dan pengaruhnya dalam kehidupan menolak setan maaf dan pengaruhnya dalam kehidupan kita bisa buat itu dalam 1 Petrus 5 dan Yohanes Yaakobus kita bisa melawan menolak Iblis dalam kehidupan kita. Dan yang keenam melibatkan diri dalam misi penebusan melibatkan diri dalam misi penebusan karena itu akan melawan penguasa roh-roh jahat di dunia ini. Jadi Bapak Ibu ada dunia yang bisa dilihat ada dunia yang tidak bisa dilihat walaupun tidak bisa dilihat tidak berarti itu tidak ada atau tidak nyata tetapi kita terus pegang kepada kepercayaan kita dalam Yesus Kristus terus ingat bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada semua hal lain semua makhluk di dunia ini dan kita terus bersyukur karena keselamatan yang kita punya dalam Yesus Kristus Terima kasih Tuhan memberkati di dunia